Intro Mohon doanya kita segera menangani kucing korban ke cemplung aspal Posisinya setelah kita mandikan masih seperti ini Sahabat Rescue dimanapun yang berada tugas berat kita hari ini adalah menyelamatkan seekor kucing yang kecemplung atau masuk ke dalam tong aspal Sepanjang sekujung tubuhnya kucing ini penuh dengan aspal Untungnya aspal tersebut bukan aspal yang panas ya Meskipun aspal ini cair tetapi untungnya tidak panas Oke Oke Mohon doanya kita segera menangani kucing korban ke cemplung aspal Planningnya seperti apa? Simak terus videonya Intro Oke Sahabat-sahabat Ini ya kita tahu ketika kita memegangnya Ini masih sangat lengket Lengket banget Ya lengket banget Betul-betul aspal kita lihat ini perlekatan di tangan saya Jumlah banget ini aspalnya Oke kita coba keluarkan dulu Ayo simpel Tunggu Tunggu Setemp! Setemp! Tunggu Sekarang Untuk Kembali selamat menikmati 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 dengan minyak yang bisa larut dalam penggunaan shampoo, sabun, degreaser, aspal memiliki karakter yang berbeda bagian yang cair bisa ikut jalan dengan air dan penggunaan sabun atau deterjen tetapi bagian yang padat akan semakin padat bila terkena air maka tahapan selanjutnya adalah mandi, lalu pengeringan, dan setelah pengeringan baru dicukur tapi cukur karena menggunakan pembiusan, karena ada cairan aspal yang masuk ke dalam telinga juga maka menunggu kondisinya betul-betul fit mohon doanya, sahabat rescue, semoga segera terhentangan selamat menikmati 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 ya posisinya setelah kita mandikan masih seperti ini oke sangat berat sahabat satwa perjuangan untuk membebaskan seekor kucing dari lengketnya aspal jadi kita tim memang tidak menggunakan APD glove karena jika menggunakan glove latex atau karet itu sangat mengganggu kita karena karakter dari sang aspal ini lengket banget jadi menyita waktu dan menyiksa si kucing juga karena lengket dan cepek-cepek-cepek seperti itu jadi mohon doanya sahabat rescue semoga pekerjaan kami segera selesai dan si pasien bisa segera segera terbebas dari aspal ini sahabat rescue dimanapun anda berada hampir 4 jam kita menangani kucing yang ter cemplung di aspal ya kita hari ini dibantu oleh dokter elo dibantu juga oleh dokter rida ya tetep doakan doakan kami kuat maksudnya saking lamanya ya jadi fase tahap ketiga ini dilanjutkan dengan menggunakan minyak kayu putih tidak ada pilihan teman-teman ini yang teraman yang bisa kita gunakan untuk mengurai aspal yang ada di tubuh yang sebelah kanan alhamdulillah sudah hampir selesai kaki hampir ini masih ada yang sebelah kiri ya oke sahabat rescue dimanapun anda berada saran saya kucingnya jangan sampai kecemplung karena penanganannya sangat-sangat rumit bahkan ini aspal sampai masuk ke dalam telinga oke siap sahabat rescue ini ya kita masih terus menangani sudah 5 jam dari total kita memandikan awal tadi ya ini kucingnya mulai sadar sulit berat rumit dan kompleks oke oke sahabat rescue mohon maaf ya kita gak pakai glove karena mengganggu jadi aspalnya ini sudah masuk sampai ke lubang telinga dengan bisa lihat semuanya ekstrim banget kejadiannya jadi kucing ini masuk ke dalam tong otomatis insting seekor kucing pasti akan ya pasti akan nabrak-nabrak dan berusaha keluar bayangkan aspal bisa masuk ke dalam telinga sahabat sahabat asfal bisa masuk ke dalam telinga jadi seperti apakah perjuangan dia lepas dari dalam tong ini sahabat rescue dimanapun dia berada ini hasil kita membersihkan telinganya kucing yang habis masuk ke aspal mohon doanya sahabat rescue dimanapun anda berada ini perkembangan dari kucing yang masuk ke tong aspal sekarang ini kita inkubasi ya kita berikan oksigen kita hangatkan agar pulih agar besok kita bisa melanjutkan agenda untuk membersihkan sisa-sisa minyak solar yang juga sudah menempel ke tubuhnya hari ini kita sudah mengerjakan atau menanganinya selama 5 jam oleh 3 dokter dan 2 asisten mohon doanya agar cepat pulih sahabat rescue oke setelah masuk inkubator oksigen kita nyalakan posisi puncing ini sudah lebih tenang hangat ya nafasnya tenang dan sudah tidak bukan keceng sih tremor ya beretik oke tetap mohon doa ya besok kita lakukan tindakan lanjutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat rescue setelah mandi kedua oke Alhamdulillah ini kita melakukan penyuapan dari mukosa masih oke semua ya oke mukosanya masih pink banget siap ini setelah kita mandikan hasilnya luar biasa luar biasa kita menilainya luar biasa oke sahabat satwa kurang lebih 1x36 jam ya setelah kucing miko Alhamdulillah sudah bersih warna sunnya sudah keluar ya ini kita sedang inkubasi biar dia tidak kedinginan oksigen terpasang oke sahabat rescue dimana pun ada berada Alhamdulillah sudah oke warnanya sudah keluar sudah 90% bersih termasuk yang di dalam telinga luar biasa tim yang membersihkan daripada kemarin ya terima kasih doa dan dukungan dari sahabat rescue semua atas penanganan kucing yang tercemplung aspal